Kuliah Kuliah Studium Generale Sebagai acara pertama Marilah kita bersama-sama Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Jari pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airmu Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hidupan anakku Hidupan negeriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Bagaimana Bagaimana Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Direktur Humas dan alumni ITB yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Dr. Randa Samita Dewi Jayanti kami silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Aula Barat. Seperti biasa kalau Rabu pagi demikian kita mengikuti Studium Generali. Jadi jangan lupa ini bagian dari kelas. Jadi seperti biasa tata tertib kelas juga berlaku di sini. Alhamdulillah hirobil alamin. Kita semua sudah berada di sini siap mengikuti acara hari ini. Pembicara juga sudah datang Dr. Mirsam Abdurrahman. Kemudian terima kasih juga selamat datang kepada Kaprodi Sarjana Teknik Geologi. Kepada Ibu Gantina Sekretaris Lembaga Kemahasiswaan. Kita mungkin ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak sepenuhnya menghayati. Tetapi kita di situ menggunakan kata raya. Betapa kayanya, betapa luasnya Indonesia. Kita bisa lihat. Biasanya kita juga mengatakan dari Sabang sampai Merauke. Dan mungkin kita juga sudah sering mendengar tentang kata-kata Indonesia berada di daerah Ring of Fire. Nah pertanyaannya seberapa jauh kita memahami itu. Hari ini Dr. Mirsam menyediakan waktunya. Walaupun diminta dengan waktu yang singkat. Untuk berbicara tentang gunung api di Indonesia. Kita juga mengikuti betapa seringnya terjadi gempa bumi di Indonesia dengan satu dan lain penyebabnya. Yang mungkin tidak semuanya kita pahami. Mudah-mudahan hari ini wawasan adik-adik semua juga bertambah termasuk wawasan kami. Nah kita juga melihat atau mendengar mengetahui keterkaitan gempa dengan tsunami misalnya gitu ya. Jadi nanti kita juga mudah-mudahan bisa mengetahui lebih banyak tentang itu. Dan sebelum kita mulai. Selesai. Ada sedikit yang gimana ya. Untuk saya bikin miris kalau bicara tentang Dr. Mirsam. Dr. Mirsam ini alumni angkatan 99. Kelahiran tahun 80. Berarti ketika saya sudah jadi mahasiswa di sini, beliau baru lahir. Sekarang kami sama-sama duduk di sini. Jadi alangkah hebatnya beliau atau alangkah tuanya saya gitu ya. Jadi pilih salah satu saja. Jadi baik kita berikan applause untuk Dr. Mirsam. Terima kasih atas kesediaannya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini. Yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Dr. Eng Mirza Abdurrahman, pakar Volkanologi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dengan topik Kenapa gunung api meletus dan apakah gempa lombok bisa menyebabkan gunung api di sekitarnya meletus. Sesi kuliah ini akan dipandu oleh Dr. Eng Ferry Susanto, STMT. Kepada Bapak Dr. Eng Ferry Susanto dan Bapak Dr. Eng Mirzam Abdurrahman, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Belum semangat ini. Semangat pagi. Semangat pagi. Baik, itu selalu yang biasa kita mulai untuk kuliah general. Kita menginginkan semangat semua tetap. Hari ini kita kedatangan salah seorang pakar di ITB, khususnya di bidang yang cukup langka sebetulnya. Vulkanologi, jadi tentang kegunung apian. Kita hidup di antara gunung berapi, tetapi barangkali tidak banyak pengetahuan kita tentang gunung api. Oleh karena hari ini kita akan coba untuk membuka wawasan kita tentang bagaimanakah gunung api itu bisa meletus dan apakah itu kemudian akan menyebabkan bencana-bencana lain seperti tsunami, seperti gempa bumi dan sebagainya. Oke, untuk mempercepat acara kita hari ini, saya akan bacakan kurikulum video beliau. Meskipun tadi disinggung secara singkat oleh Ibu Samita. Beliau kelahiran tahun 80. Jadi kira-kira saya dengan beliau beda berapa hari pak? Ada bisa mendebak? Siapa lebih tua di antara kami? Berarti saya muka tua pak. Padahal tua beliau. Lima hari. Jadi beliau 16 November 80. 16 November 80. Enam hari, sorry. Pendidikan S1 Geologi ITB 1999, kemudian dilanjutkan S2. S3 di Akita University Jepang tahun 2008. Saat ini beliau sebagai koordinator bidang vulkanologi pusat penelitian dan mitigasi bencana ITB. Beberapa organisasi yang diikuti adalah IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, kemudian Geological Society of Japan, kemudian American Geophysical Union, kemudian International Association of Volkanology and Chemistry of the Earth Interior. Dan beliau cukup aktif mengajar di banyak kampus, berbagi pengetahuan dengan banyak komunitas, terutama yang berkaitan dengan vulkanologi dan gunung apian. Saat ini beliau sedang menyusun tentang data pemutakhiran peta gunung api di Jawa untuk menunjang eksplorasi migas dan mineral ekonomis lainnya. Baik, tidak berpanjang kata, kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat, Dr. Samita yang telah mengundang saya memberi kesempatan. Jadi saya senang ya, meskipun kemarin mendadak sekali, tapi karena ini kesempatan langka buat mengenalkan gunung api Indonesia, saya tanya audiensnya berapa, sekitar 700-800 orang ini, sesuatu yang luar biasa. Yang terhormat juga kepada Dr. Tina, dari Sekretaris LK, kemudian Pak Aswan sebagai Kaprodi S1, juga Pak Ferry yang memoderatori. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya, saya ingatkan lagi, nama saya Mirzam, bukan Marijan. Meskipun sama-sama menggeluti gunung api. Jadi kalau Mbah Marijan itu di Merapi, saya gunungnya di Papandayan pada waktu melakukan disertasi. Baik, hari ini kita akan berdiskusi, saya mohon maaf karena menuliskannya di dalam bahasa Inggris, tapi tenang, bahasanya Indonesia tidak Sunda, ataupun bahasa apa ya. Saya khawatir ada mahasiswa asing yang ingin mengambil kuliah ini. Jadi kita hari ini akan berdiskusi tentang pengetahuan umum tentang gunung api. Tentu yang namanya umum, yang mudah-mudah, begitu ya. Tapi tadi Bu Samita sudah berpesan, ini bagian dari kuliah. Nah kalau kuliah saya, pilihannya Anda cuma dua. Anda bertanya atau ditanya. Nanti kalau enggak, kuis buat kita akhir. Oh, kayaknya enggak mungkin di sini kuis ya. Jadi pilihannya cuma dua, Anda bertanya atau ditanya. Baik, pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan gunung api itu biasanya satu. Nanti setelah Anda kuliah di ITB, kalau pulang kemudian ke daerah yang ada gunung apinya, pertanyaan akan sederhana. Enggak akan ditanya itu gunungnya, letusannya, tipenya apa. Wah, terlalu berat. Pertanyaan sederhana, kenapa gunungnya meletus ya? Wah, itu pertanyaan gampang. Yang jawabnya tidak semudah menjawabnya. Gempa di lombok itu ya, magnitude-nya pakai skala apa-apa. Wah, enggak akan digitu. Pak, kalau gunungnya meletus, yang di lombok kira-kira dinjirin jani bagaimana? Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini ya. Jadi, satu, kita akan melihat dulu gunung api di dunia kira-kira seperti apa. Jadi, berapa jumlah gunung api di dunia dibandingkan dengan di Indonesia. Kedua, bagaimana kalau kita mau mencari gunung selain di gunung sehari, gitu ya? Jadi, gunung itu di mana, gitu ya? Itu pertanyaannya dulu. Kemudian, pertanyaan utama, kenapa gunung meletus? Kemudian, baru kita mengenal gunung api di Indonesia. Kemudian, tahu bencana dan risikonya. Nah, pertanyaan yang ditanyakan sama banyak orang, termasuk para wartawan adalah menanyakan saya, Pak, jadi, Rinjani meletus apa enggak? Ya, pengennya gimana, gitu kan? Kalau biar rame, meletus, Pak, lo. Tapi, enggak meletus juga rame. Nah, kita lihat nanti, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Nah, kita lihat ya gunung api di dunia bagaimana. Lanjut lagi. Nah, kita boleh bangga ya tinggal di bumi. Karena, kenapa boleh bangga? Karena bumi adalah planet terkaya kedua dengan gunung apinya di dalam sistem tata surya. Jumlahnya seribu lima ratus. Peringat pertamanya mana? Venus. Kalah sedikit kita. Seribu enam ratus. Nah, distribusi gunung api di dunia itu ada yang terkenal namanya, saya katakan, sebagai ring of fire. Meskipun, Nah, ini dikatakan ring of fire. Meskipun, saya sendiri tidak terlalu sepakat namanya ring, namanya cincin itu kalau di jari kita harus tertutup, kan? Ya, kalau enggak hilang jatuh itu, batu akiknya, kan? Ini mungkin dikatakan sabuk atau belt lebih cocok, ya? Jadi, dengan melihat distribusi ini aja, dengan seribu lima ratus, salah satu yang paling banyak dikatakan ring of fire, kita beruntung. Orang lain tidak punya gunung api, maka kita kaya, karena dilewati oleh jalur ini. Nanti kita akan lihat seberapa kaya Indonesia, begitu ya, dari sisi gunung apinya. Baik, berikutnya. Coba bisa dilihat. Ada 129, tadinya 127 gunung api aktif, kemudian dua bergabung menjadi aktif. Yaitu sinabung sama yang ada di Sulawesi sana. Totalnya ada sekitar 16 persen. Wah, ini potensi Pak buat kita. Potensi geowisata, iya kan ya? Potensi panas bumi, kalau dilihat dari potensinya iya. Tapi kalau gunung, kelut, meletus kemarin gimana? Mengerikan Pak, satu. Sinabung, mengerikan. Kalau meletus bersama-sama, ya selesai, udah kita. Pertanyaannya, jadi mau kemana? Mau lari ke pantai, bisa tsunami. Lari ke gunung, meletus, diam gempa bumi. Ya sudah, dimaja Pak berdoa. Ya, enggak cukup kan gitu ya. Makanya kita kemudian hari ini diskusi. Jadi, 129 itu ada di kita. Sayangnya, itu tidak banyak yang menyukai gunung api. Maka ketika saya diminta sama Bu Samita, tidak menolak. Mudah-mudahan, begitu ya, dari 700 atau 800 orang yang hadir ini, nanti ada yang menyukai tentang ilmu ke gunung apian. Mempelajari dari aspeknya, aspek sosialnya, wisatanya, begitu ya. Aspek bisnisnya dan lain-lain komersialnya, itu perlu. Karena idealnya, satu gunung itu dipelihara atau dirawat oleh 10 orang peneliti. Itu kalau kita mengikuti Jepang ya. Satu gunung ada 10 dokter atau 10 profesor. Jadi artinya ketika dia bangun tidur gunung itu dari matahari terbit sampai tenggelam lagi, sudah tahu itu gunung itu ngapain ya. Nanti makan, siang sekolah, istirahat, terus gitu. Ketahuan polanya. Itu saja yang sudah ada 10 dokter atau profesornya, masih kecolongan pada waktu kasus ontake kemarin. Pergantian dari musim dingin ke musim semi, orang Jepang itu naik ke gunung memetik sayuran kan, kemudian membuat tempura dan lain-lain. Tanpa penyebab tiba-tiba meletus. Itu yang sudah ada pawangnya. Yang kalau sudah tidak ada pawangnya kayak kita bagaimana? Ya tunggu nasib aja lah Pak. Wah ya susah gitu ya. Gimana takdirnya ya susah kalau begitu. Nah kita lihat nanti ya. Jadi 129 ada di kita. Lanjut. Berikutnya, di mana kita mencari gunung api? Kita lihat. Jadi sebaran gunung api, kalau kita melihat penampang dari, ini penampang bumi yang saya potong begitu ya. Pertama, di mana posisinya? Di lanjutkan mas, berada di punggungan tengah samudera. Jadi ada gunung api yang berada di dasar laut sana. Berikutnya ada di mana? Ada yang di dekat palung. Yang terakhir ada di mana? Ada di hotspot. Ini tiga-tiganya ada di Indonesia. Yang nomor dua, sebagai jejaknya itu ada di, yang didatangi oleh mahasiswa saya, mahasiswa TG, tambang dan lain-lain di Karangsambung ya, di daerah kebumen sana. Itu ada jejaknya, bekas gunungan tengah samudera. Yang berkaitan dengan palung, jangan ditanya ya, yang ini tipenya yang Sumatera, yang ini tipenya yang di Jawa. Hotspot? Punya kita? Kita tidak punya Hawaii, namanya Hawaii di sana cuma satu. Kita punya Krakatau ada hotspotnya, kita punya Muria ada hotspotnya. Di Pulau Kangean, di utaranya Bali ada juga. Jadi, memlek sekali. Nah apa yang kita bisa pelajari dari sini, ini menarik nih, ini ada gunung api yang berada di tengah-tengah plate. Contohnya adalah Christmas Island kan? Di mana itu? Di selatan Jawa Barat. Punyanya siapa? Punya Australia sekarang kan begitu ya. Nah kalau dia nanti bergerak masuk ke sini, mau gak mau sekian tahun lagi, dia harus jadi orang Sunda kan gitu. Karena masuk ke selatannya, di bawahnya Celetuh sana, itu udah pasti secara geologi. Kapan? Enggak tahu kan gitu ya? Apalagi yang bisa kita pelajari ini, mekar memisah, seiring berjalannya waktu. Jadi, saya katakan ke mahasiswa saya, kalau orang geoscience bisa menjadi mediasi penengah, buat negara-negara konflik timur tengah sana kan, wah ribut aja wilayahnya, ini punya saya, ini punya itu. Padahal secara geologi, daerah yang ribut di sana itu, sedang mekar dia. Jadi kita bisa mengatakan, orang gak usah ribut tenang ya, nanti sekian tahun lagi, pasti akan terpisah dengan sendirinya. Nah itu geoscience tuh, kapan? Mungkin satu juta tahun lagi gitu ya. Yang penting kan memisahkan niatnya gitu ya, tapi gak tahu berapa lama. Baik, jadi kalau mencari gunung api, kira-kira posisinya hanya tiga ini, yang berkaitan dengan palung, di pemekaran, satu lagi di hotspot. Detilnya, kamu boleh ikut kuliah saya nanti kalau mau gitu ya, kalau disini, gak selesai dalam dua jam. Lanjut lagi. Nah ini, sebelum saya menjelaskan ini, apa idenya kalau ditanya? Mengapa gunung api meletus? Kira-kira kenapa? Kenapa terjadi gempa di Aceh, di Jogja, di Lombok? Ini banyaknya orang mengatakan, kenapa ya? Mungkin banyak dosanya. Oh, yang banyak dosanya itu mahasiswa. Udah masuk kelas, tidur, kadang-kadang gak masuk, gak bilang dosanya. Nah itu mahasiswa benar itu yang dosanya. Kita lihat ya, mana ini? ini yang diketahui. Ya sudah waktunya pak, mau gimana lagi? Dosa katanya, penunggunya marah. Mas, mbak ini tahun berapa ini? Kalau Anda tinggalnya di atas pohon, boleh bilang ini ya, penunggunya marah ya. Apa lagi? Ya sudah takdir pak, ya susah. Jadi kalau semua dikatakan takdir, kita lihat secara sains apa penjelasannya. Dan lain-lain. Ini, jadi nanti paling tidak setelah kuliah ini, kalau kalian pulang, kemudian ditanya sama orang lokal, gitu ya, jangan bikin heboh gitu ya. Ada mahasiswa saya pada waktu kelut meletus begitu ya, nanti akan saya jelaskan, pada waktu ditanya, mungkin pada waktu diberi kuliah, kemudian ngantuk, jawabannya malah begini, waduh gitu ya. Akhirnya malah sudah susah, malah potong kambing, potong ayam, katanya gitu. Ya gak nyambung kan begitu ya. Kita lihat satu persatu. Jadi apa penyebabnya? Oke lanjut. Nah ini. Jadi peningkatan boyansi, peningkatan kestabilan dari dapur magma, yang berada di bawah gunung. Cuman itu prosesnya. Ada tiga penyebabnya. Satu yang terjadi di bawah magma chamber. Jadi kalau gelas saya ini adalah magma chamber, gitu ya. Satu yang terjadi di bawah. Kedua yang terjadi di dalam gelasnya sendiri. Kedua yang di atas. Kita lihat satu persatu. Yang di bawah, ini adalah existing dapur magma di gunung A. Selama gunung apinya aktif, maka produksi magma yang baru akan tetap terjadi kan? Ini pulau Jawa, kemudian ada lempeng yang masuk begini. Ini produksi magma terjadi. Di tengah samuda juga demikian. Jadi kalau gelas saya ini adalah dapur magma, isinya adalah 500 mili, kemudian ada produksi magma. Magma yang baru dengan kecepatan yang konstan produksinya, maka ketika 500 mili ini ditambah air aqua saya ini, air minumnya jangan air aqua disponsor lagi. Maka kemana sisanya? Diminum bapak? Ya enggak, ditumpah dong. Maka kelebihannya akan terjadi erupsi ke atas. Nah yang sifatnya begini, ini bisa diprediksi. Makanya kenapa gunung api kadang-kadang bisa diprediksi, kadang-kadang tidak kan? Karena volume ininya diketahui nih. Jadi produksi magma yang baru di bawah satu gunung api mempunyai kecepatan dengan pola yang sama. Jadi ketika wadahnya ini 500 mili ditambahkan sesuatu, ya enggak bisa keluar. Itu yang terjadi. Tipe yang begini, yang di bawah magma chamber itu bisa diprediksi. Berikutnya, ada lagi yang terjadi di dalam magma chamber. Ini kalau susah membayangkan penjelasan geologinya begini. Ketika magma mendingin, maka mulai mengkristal. Kristal yang berat tenggelam, yang ringan naik ke atas. Wah susah membayangin ya Pak, gini aja ya. Kamu beli baso atau beli makanan apapun, dicantolin di motor, ketinggalan. Dua hari lagi baru ingat apa yang terjadi? Melendung basonya. Begitu kan? Kenapa? Ada yang niup? Enggak ada. Bihunnya tenggelam, gasnya naik ke atas. Nah kira-kira ini demikian. Mulai memisah, maka yang berat akan tenggelam, yang ringan gasnya akan naik ke atas. Plastik baso itu akan tetap tertahan, sampai bagaimana? Sampai kapasitasnya mampu bisa menahan. Maka kalau tidak, pressurnya ini melebihi dari daya tutupnya, ya keluar. Kan begitu. Mau makan terlalu banyak makan kol, begitu kan? Makan apalagi yang banyak gasnya. Bisa tertampung nggak? Ya bisa. Kapan? Kamu jawab sendiri sampai kapan kan? Kalau bisa maka tetap stabil, kalau nggak harus ada yang dikeluarkan. Kan begitu. Ini yang terjadi di dalam. Berikutnya. Oh, balik lagi sebentar. Balik lagi mas. Nah ini masih kelewat. Nah yang terjadi yang di dalam, ini pembentukan kristal, kemudian yang berat, tenggelam, yang ringan naik ke atas, sifatnya juga siklus, sehingga bisa diprediksi. Tetapi ada yang tidak bisa diprediksi. Jadi, pada waktu magma ini naik ke atas, kadang-kadang dindingnya ini tiba-tiba roboh, masuk ke sini. Jadi, ini gelas saya, dapur magma, tiba-tiba gelasnya ini pecah ke sini masuk, atau saya tambahkan kelereng. Padahal airnya sudah penuh, kelebihannya kemana? Ya harus ke atas kan? Nah yang begitu nggak bisa diprediksi, itu yang terjadi pada waktu letusan kontake. Jadi, kalau ada gunung api tiba-tiba, tanpa penyebab, tidak ada batuk, gunung air tidak mengering, binatang tidak lari, kan begitu tidak ada kegempaan, tiba-tiba meletus, ininya tiba-tiba masuk ke sini. 500 mili, ditambahin lagi, volume batu batu atau dinding. Kemana kelebihannya? Nggak bisa, pasti ke atas. Yang begitu nggak bisa diprediksi. Baik, itu yang terjadi di dalam, berikutnya yang terjadi di atas, kita lihat. Yang pertama, ini, jadi dengan sendirinya, kalau kalian melihat kawah, di tangguban perahu, di bromo, di ijen, dan lain-lain, ini air yang bersirkulasi di dalam kawah itu, karena air itu di permukaan dingin, dia masuk ke bawah. Di bawah kepanasan naik ke atas, terus bersirkulasi kan? Akhirnya, batuannya berubah. Warnanya, bentar sebelum balik dulu, warnanya berubah. Yang tadinya kekerasan batuannya itu, katakan, batunya itu masif, keras, tapi karena berubah, menjadi banyak belerangnya, dia menjadi lunak. Akibatnya apa? Daya tahannya berkurang. Tadinya batu bata, batu batanya didiamkan lama-lama, terubah menjadi lapuk, maka daya dukungnya berkurang. Jadi, ketika tekanannya tidak mampu lagi, maka dia akan erupsi. Yang berikutnya, berkaitan dengan ini, rebutan, gaya gravitasi ini. Kok sering sekali, fenomena geologi, biasanya berkaitan dengan, fenomena alam lainnya. Sudah gempa, ada tsunami lagi. Sudah gempa, ada gunung api. Salah apa kita ini? Mungkin kurang dibaca. Ini kita lihat, jadi kalau bumi berada di tengah-tengah, antara matahari sama bulan, apa yang terjadi? Dia ditarik ke kiri, ditarik ke kanan kan? Jadi perut kita sudah overload, kekenyangan, sabuknya ditarik ke depan, sama ke belakang. Apa yang terjadi? Ya ngamuk, ngamuk kan pasti gitu kan? Kalau masih bisa mampu bertahan, ya maka dia tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau ditarik, tidak ini lagi, ya keluar kan? Begitu ya? Jadi, sekarang kita bisa menjelaskan, kenapa pada waktu gerhana bulan, atau gerhana matahari, begitu ya, kadang-kadang gunungnya tiket ikut meletus, begitu. Apa yang terjadi? Pada kasus, pada kasusnya Gamalama, yang berada di deket Halmahera sana ya, itu 2010 pada waktu itu mau meletus, kemudian bertanya, ini gimana nih bahayanya? Saya bilang, tipikal Gamalama biasanya meletus pada waktu pasang Purnama. Apa yang kamu tahu tentang bulan Purnama? HADC Pak, satu. Apa lagi? Biasanya, serigala keluar, kepiting bertelur, kamu gak cocok berarti kalau gitu ya? Kalau orang jauhsain harus tahu jawabannya. Kalau bulan Purnama itu bahaya Pak, apalagi malam satu suruh, hari Jumat, wah udah berat ini ya? Nanti kesana jawabannya, ternyata ini yang terjadi, karena gaya tariknya. Jadi kamu punya bisul yang sudah kritis, ditarik, begitu ya? Ya tergantung. Ambil 9 bulan di pejetet, bisa keluar bisa enggak kan gitu ya? Lanjut lagi. Nah ini, ini apa ini? Fuji ya, bukan Puji. Kalau Puji itu di Jawa Barat itu, kalau Fuji di sana, jangan ketukar ya. Kok kenapa digambarkan ini? Jadi pada waktu musim semi, beberapa gunung api di negara empat musim, biasanya ikut merayakan, bukan ikut merayakan, menikmati sakura ya. Tapi gunungnya kok meletus, begitu apa yang terjadi? Dari musim dingin ke musim semi, pada waktu pergantian kemudian sakuranya mekar, ininya mencair esnya. Akibatnya apa? Buat gunung api yang kritis, yang tadinya beban di atasnya itu, katakan 5 ton, kemudian bebannya tiba-tiba berhilang, hilang kan karena dia mencair. Apa yang terjadi? Ya keluar dia, kalau gunung apinya kritis. Minuman bersoda, sudah kamu guncang-guncangkan gitu kan kritis. Tiba-tiba beban di atasnya, penutupnya dihilangkan ininya. Ya keluar. Jadi nanti supaya, kalau kalian berlibur ke Jepang, ke Korea, negara 4 musim, kemudian pas lagi musim, kemudian gunungan meletus, begitu ya. Jangan bikin aneh-aneh gitu disana ya. Wah ini penunggunya, sudah tidak boleh lagi. Lanjut berikutnya. Nah ini yang menarik nih, saya tampilkan suatu taifun besar, tahun 1991 di Filipina, namanya Taifun Yunya. Ini pergerakannya dari selatan ke utara begini, disini ada namanya Mon Pinatubo. Jaraknya itu antara taifun dengan ini, itu kurang lebih 30 sampai 40 kilo, jarak terdekat sama jarak terjauhnya. Yang terjadi pada waktu itu, ketika Taifun Yunya melewat, lewat ke sana, ternyata Mon Pinatubo ikut meletus. Kok bisa begitu ya? Belum pernah ya, ada dalam sejarahnya, bahwa kalau badai sebesar apapun, bisa mengangkat gunung. Wah selesai kita semua udah. Kalau gunung terangkat, berarti kita terbang semua. Kasus yang Osaka kemarin sebesar itu, dia tidak mengangkat gunung disana kan, tetap disana. Tapi kenapa meletus? Itu ternyata secara fisika bisa dijelaskan. Ketika kalian punya kecepatan tinggi, maka tekanannya bagaimana? Rendah kan? Benar nggak? Oh itu fisika dasar. Jadi kalau tangan saya ini adalah kolom udara, kemudian badai terjadi disini, di bagian bawah yang ada gunungnya, di sebelah saya ini ya, apa yang terjadi? Namanya badai pasti kecepatannya tinggi, kalau namanya kecepatan rendah, angin sepoi-sepoi itu kan. Kecepatannya tinggi disini, sementara di atas kecepatannya rendah, apa yang terjadi? Karena kecepatannya tinggi, tekanannya rendah kan di bawah kan? Yang di atas karena kecepatannya rendah, tekanannya tinggi, maka kolom udara akan melengkung begini. Bisa diikutin? Kolom udara itu akan menekan dari atas ke bawah, set begini. Bisul sudah keluar, matanya dipejek, tet keluar. Ini yang terjadi di Mon Pinatubo. Jadi kalau gunungnya kritis, ini baru berbahaya. Kira-kira begitu ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak, ada yang sifatnya kebetulan, tapi semua itu terjadi untuk gunung api yang kritis. Jadi kalau tidak, bisa jadi tidak ada reaksinya. Kan begitu ya. Baik, itu kira-kira. Nah, gempa bagaimana? Pak, di lombok itu. Nah, sebelum menjawab itu, kita lihat dulu. Karena gempa di lombok ini membingungkan, dia terjadi kadang-kadang di bawah dapur makmanya Rinjani, kadang-kadang terjadi di atas dapur makmanya kan? Yang pasti gempanya tidak terjadi pas di dapur makmanya. Gitu kan? Kalau tidak salah, pernah ada studium jeneralnya dari Bu Rahma Hanifa ya Bu ya? Kan membahas tentang gempa kalau tidak salah ya? Kenapa gempanya tidak terjadi di dapur makmanya? Namanya gempa, pelepasan energi tiba-tiba itu harus terjadi di material yang getas kan? Tidak bisa. Material yang lunak begitu terjadi gempa. Benar tidak? Gempa apa? Airnya patah. Kok tahu? Ya, tidak bisa. Yang patah pasti batunya. Pasti yang terjadi itu. Nah, ini gempa di lombok ini bukan karena terjadi di bawah dan jadi di atas makmanya chamber. Kita lihat nanti ya. Maka lanjut. Nah, ini sebagai gambaran umum. Jadi kalau gunung api meletus itu hanya dua tipenya. Tipenya yang baik-baik, yang namanya efusif, mengeluarkan lava. Ada lagi tipenya yang galak. Ya, yang ini. mengeluarkan piroklastik. Atau mungkin kalian sering dengarnya adalah sebagai aliran udus gempel kan begitu ya. Nah, jadi ada yang. Baik, lava mengalir, ada yang piroklastik. Baik, dulu ya. Gunung api itu tidak tahu di mana. Kenapa ada gunung api di sana. Tapi setekrah tektonik lempeng berkembang, geofisika berkembang, maka kita bisa tahu tadi gunung itu hanya ada di batas-batas lempeng ataupun di hotspot. Tidak ada yang lain. Kan begitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini ya. Gunung api di Indonesia. Kita lihat distribusinya seperti apa. Ternyata adil, merata. Dari barat sampai ke timur. Yang tidak ada, Kalimantan. Sekarang tidak punya. Dulu punya. Begitu ya. Jadi kalau mengatakan geologi itu, kita berbicara umur yang sangat panjang sekali, jutaan tahun. Jadi kalau saya beda tipis sama Bu Samita, sama Pak Ferry, cuma beberapa hari, wah itu secara geologi tidak ada bedanya itu ya. Kita masih dalam satu umur yang sama. Ini panjangnya dari Sumatera sampai jadi kita lihat nih. Ini yang menarik nih. Kenapa di Sumatera yang pulaunya lebih besar dua kali pulau Jawa, tetapi gunung apinya lebih sedikit dari pulau Jawa. Di sini hanya 30, di sini ada 35. Kenapa ini? Oh, karena penduduk di Jawa lebih padat Pak. Kepejet keluar. Ya mungkin kan, bisa aja. Ya kalian harus berpikir gitu ya. Jadi kalau ditanya, kenapa lebih banyak? Itu mungkin gitu ya. Tapi dalam kasusnya yang di Jepang, enggak. Jadi di utara, Jepang yang Honsu Utara itu, dari Akita tempat saya sampai Tokyo, itu yang penduduknya sedikit, gunung apinya justru banyak. Di tempat dari Tokyo sampai ke Osaka, Kyoto, yang tempat penduduknya banyak, gunung apinya sedikit. Berarti tidak berlaku kan? Berarti itu tidak dipakai. Pasti ada hubungan sama kondisi geologi. Kita lihat lagi lanjut. Ini jumlahnya. Jadi tipe gunung api di Indonesia, ada tiga tipe. Ini katakan tipe A, B, dan C. Tipe A artinya masih aktif, mengeluarkan aktivitas magmatik, mengeluarkan magma, pirokrasik, dan lain-lain. B sudah tidak aktif, yang C tinggal jejaknya saja. Tetapi yang menarik ini tadi datanya, di Sumatera 30, di ini 35. Berapa daerah yang terdampak? Kurang lebih segini luasnya, ini belum diupdate nih. Sekarang dengan padatnya penduduk di Bandung, orang berlomba-lomba pindah, mendekati Lembang, Dago, dan lain-lain. Kalian mendekati apa sebenarnya? Mendekati kesunyian, bukan mendekati tangkupan perahu kan? Jadi kalau itu meletusnya, ininya semakin tinggi bahayanya. Jadi tipe ABC ini, saya harus mengatakan di sini, ini hanya berlaku di Indonesia ya. Jadi kalau kalian keluar lagi, jangan tanya tipenya ABC. Jadi A itu aktif setelah 1600, B, setelah 1600 itu tidak ada tanda-tanda, yang C tinggal jejaknya. Yang aktif itu tangkupan perahu, sisanya itu ada burang-rang di sebelah kita, kalau kamu lihat ke utara sana ya. Jadi A itu ada tangkupan perahu, burang-rang itu mungkin tipe B-nya, atau sudah mulai masuk ke C. Kalau kalian lihat ke selatan, atau jalan di padalarang itu, ada sisa-sisa dari batuan yang nongol, itu adalah yang tipe C-nya. Baik, kita lihat. Berikutnya. Ini tipe yang umum nih, di Indonesia perselingan antara produk yang meleleh, yang namanya lava sama piroklastik. Jadi strato, perselingan saja. Kalau di Hawaii tipenya banyak yang lavanya, kemudian di daerah tertentu, di flores banyak yang piroklastiknya saja. Sebagian terdaksian. Oke, baik ini sekilas saja. Berikutnya. Nah, ini. Pokanikazat nih. Ini bahayanya apa saja nih. Jadi bahayanya pertama adalah, kita tidak tahu bahayanya apa, itu masalahnya. Iya kan? Jadi pada waktu 2011, padahal itu masih mahasiswa di Jepang, terjadi gempa besar di Tohoku sana. Ada gempa, diikuti tsunami, kemudian nuklirnya meledak. Ditanya sama profesor saya, itu menurut kamu, Mirjam, membahayakan enggak? Membunuh atau enggak? Pasti jawabannya sepakat, ya membunuh gitu ya. Kurang apa lagi kan? Ada gempa, 9 koma, ada tsunami sama rektron nuklir. Nah, dia mengatakan enggak. Itu membunuh karena kita tidak tahu bahayanya apa. Jadi tidak membunuh. Ketidakmauan kita mempelajari bahaya gunung api, mungkin yang menyebabkan kita menjadi celaka, memilih tempat tinggal. Kita lihat nih bahayanya. Ada dua yang sifatnya primary sama secondary, ini bukan soal kebutuhan pangan dan papan, kebutuhan sekunder. Ini primer, tersier. Kalau kena ini, sama, enggak usah dicoba. Jadi sama, wassalam kalau kena ini ya. Jadi dikatakan primer adalah terjadi bahayanya ketika bersamaan dengan gunung apinya meletus. Itu bahaya primer. Sementara bahaya sekunder itu terjadinya, bisa berikutnya, seminggu, bisa sebulan, bisa setahun, bisa sepuluh tahun lagi, maka mana yang lebih bahaya? Ini lebih berbahaya. Ada orang Jogja di sini? Ini ada pasir. Di Kali Gendol sana, salah satu kali yang di Merapi, itu kan banyak fosilnya ya. Fosilnya bukan fosil binatang, bukan fosil tumbuhan, adalah fosilnya fosil truk. Truk menambang pasir, karena apa? Tertimbun oleh endapan lahar. Kita boleh bangga nih ya, jadi Jogja ini tidak terkenal Malio Boronya, Salak Bondohnya, Mbah Marijan ya. Laharnya ini dipakai mendunia istilahnya, itu dari Gunung Merapi itu. Campuran produk, material yang tertransport, itu namanya lahar. Jadi yang ini terjadi bersamaan, ini yang terjadi berikutnya. Jadi kadang-kadang gunungnya sudah meletus, sudah diem, begitu ya. Tiba-tiba di hulunya hujan, di hilirnya tidak tahu, maka banjir bandang isinya lahar. Ini jauh lebih berbahaya. Nanti kita lihat satu-satu persatu contohnya ya, sekilas saja. Berikutnya, kenapa piroklastik flow berbahaya? Ini sudah jelas ya. Saya kasih contoh yang lain, kasus yang paling gampang ya, Udus Gempel di Jogja kan, begitu ya. Udusnya satu, ya disembeleh sama kamu ya. Udusnya empat ditonton, jadi sound the ship. Udusnya banyak, ini masalah, gitu kan. Ini, pohon 1902 di Montpellé sana, itu, hanya dua orang yang selamat. Begitu, loh kok bisa? Nah ini harus kita pelajari. Kenapa dia bisa selamat? Ternyata, yang lain itu berada, di sini yang dua itu, satu, berada di banker, lagi membersihkan banker tahanan. Jadi tahanannya itu, lagi suruh olahraga, begitu ya di sel, dia lagi membersihkan, di bagian dalam, pas kejadian. Yang satu lagi, sedang mencari kayu bakar, di daerah yang agak tinggi, yang tidak terlewati, sama aliran Udus Gempel, selamat. Jadi, ada possibility, bisa dipelajari di sini. Jadi buatlah banker, kan begitu kan ya? Di sana. Pergilah mencari kayu, kan begitu. Tapi jangan salah arah, kan begitu. Tapi ada kasus, begini ya, pada waktu letusan besar, di Papandayan, 17 sekian itu ya, apa yang terjadi? Letusan besar itu, di Garut menewaskan, hampir 2.900 orang. 40 desa, kemudian ratusan ternak. Tetapi ada 8 orang selamat, pada waktu itu, dalam catatan Belanda. apa catatannya? 8 orang ini, sedang berlindung di belakang, pohon pisang. Wah ini saya, saya perhatikan ini, saya curiga sebagai orang, yang menekuni gunung api. Kalau berita ini, sampai ke masyarakat, yang ada di Agung, di Rinjani, yang ada di Sinabung sana, maka mari kita menanam pisang, kan? Berapa kecepatan, Wudus Gembel ini? Ini bukan Wudus, yang ada pengangunnya gitu, jalan pelan-pelan ya, kecepatannya setara, dengan kecepatan, Sin Kansen kan? 200 km per jam. Saya rasa, tidak ada pohon pisang, yang bisa menahan, bongkahan sebesar meja ini, dalam kecepatan 200 km per jam. Jadi setelah saya selidiki, setelah saya pelajari, kemudian disertasi di saya, ternyata 8 orang itu, berada di puncak bukit. Ya memang sedang di belakang pohon pisang, kan begitu ya? Artinya tidak terlewati, sama Wudusnya begitu loh. Ya sudah selesai. Jangan lakukan itu nanti ya. Kalau kamu pulang ke Bali, kamu pulang ke Toba sana, ke berdekatnya, apa namanya Sinabung, dan lain-lain. Ini kasus yang pertama. Yang berikutnya, Volcanic S. Ini juga berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sifatnya sangat kohesif sekali, seperti semen. Jadi kalau kamu bernafas, kemudian ini terhirup, maka paru-paru kamu akan ada cetakan paru-paru. Selamat begitu ya, punya fosil. Kalau dia terlalu berat di sini, maka dia akan ambruk. Makanya kenapa rumah di negara 4 musim itu sudutnya terjal. Bukan kurang dingin lagi, sudah dingin di sana ada esnya. Supaya esnya jatuh, kemudian tergelincir. Ini pun demikian. Kalau tidak ini ambruk. Tapi bukan itu pak problemnya. Kalau saya mau naik pesawat, di delay. Oh jangan-jangan kamu harus nalasih pesawat. Memang pesawatnya suka delay, bukan karena gunung yang meletus. Kenapa ini? Kalau gunung api meletus, kemudian pesawat penerbang harus dihentikan. Padahal kecil pak, cuma abu. Masalahnya, kamu naik pesawat atau pesawat kertas. Pesawat berapa kecepatannya? 500 km per jam kan? Benar nggak? Atau 300 minimal? Pasti nggak mungkin pesawat 10 km per jam di atas. Nggak mungkin itu, sudah pasti itu. Kita lihat nih, kalau ini abu vulkanik, itu saya ganti menjadi tepung, atau saya ganti menjadi donat. Saya lempar donat pelan-pelan begini. Kamu mangap semua kan? dimakan donatnya. Tapi kalau donat itu 500 km per jam, itu donat itu makan kita itu. Ini? Ya begitu. Nggak bisa, maka harus berhenti. Meskipun kamu lebih besar naik pesawat kan? Ya dihentikan. Ini bahaya. Berikutnya. Nah, ini. Ini pernah ada filmnya. Pada waktu SMP, SMA itu ya, kemudian masuk. Tapi sedikit sekali menimbulkan korban, jiwa. Karena namanya lava, mengalirnya pelan-pelan. Kerusakan infrastrukturnya, iya. Begitu ya. Nggak pernah tuh ada orang, ada orang korban, letusan ini, kena aliran lava. Itu hampir nggak ada itu. Aliran mudus gembel, iya, lava nggak pernah. Karena kecepatannya pelan-pelan. Berikutnya, bahaya yang primary lagi. Nah, ini bisa primer, bisa sekunder. Apa ini? Ini orang yang suka naik gunung, hati-hati ya. harus dipahami. Kenapa di daerah tertentu, tiba-tiba kamu menjumpai tulang ini. Oh, ada yang habis kambing guling, Pak. Ah, yang benar. Kok ada banyak yang mati begini? Tiba-tiba ada, pernah nggak kamu naik gunung, tiba-tiba satu jalur pendakian, itu kering semua. Begitu. Dibakar, Pak. Loh, kok bisa berhenti di situ? Ini. Ininya keluar. Gas beracunnya. Jadi pernah ada kasus orang bermain ski di apa namanya, Yellowstone sana, kemudian jatuh mereka bertiga. Jatuhnya ke atas, salju. Lembut kan? Kalau kemudian, tapi mereka bertiga itu meregang nyawa semua. Karena apa? Karena gas ini, ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Begitu dicium, di atas 4 persen kamu, pindah lain dunia. Ini lebih bahaya daripada gas ketua kelas. Oh, ini jelas nih punya ketua kelas. Kelas yang begini nih. Karena tidak berbau, tidak berasa, tidak bisa dideteksi. Akibatnya kejadian di Yellowstone, gunungnya sudah padam 600 tahun, maaf ya, bawahnya masih ngentut. Keluar terus dia. Jadi pada waktu orang jatuh, kayak Michael Sumaker jatuh, kepalanya kebentur, enggak siuman. Itu wajar, kebentur batu. Nah, kebentur es kok enggak bangun? Ternyata, CO2 itu berteman baik sama H2O. Ketika ketemu es, di atasnya, apa yang terjadi? Namanya teman baik, gimana? Lama enggak ketemu. Yang ngerumpi, kan gitu. Ya kamu lama enggak ketemu, ya selama dulu ngobrol, lupa dia enggak lepas-lepas, akhirnya jatuh di atas itu, diukur, kadarnya 98%. Padahal 4% saja, kamu sudah masuk berita. Kan gitu ya. Itu kasusnya. Jadi, terus bagaimana? Itu kasus-kasusnya. Si Nila dulu didiang begitu. Orang pergi ke sawah, bawa anak, tiba-tiba anaknya jatuh. Nolongin bapaknya ikut jatuh, terus sampai 149 orang. Tinggi kamu berapa? Saya tanya. 150 lebih kan? Ya beruntung, karena gas ini adalah gas berat. Kecuali kamu jongkok, baru kamu menghirup. Makanya kenapa kalau bunung api aktif, dilarang turun ke kawah. Sekarang mengerti kan? Bukan karena ada jinnya, mas, mbak. Ini makhluk halusnya ini. Tidak kelihatan. Begitu loh. Teknologi sekarang sudah canggih. Kamu bisa pakai detektor gas. Dulu tidak begitu. Orang pergi bawa ayam, diikat. Bebek. Bebeknya mati, berarti ada gas. Kalau begitu, tidak ada bebek selamat nanti. Habis semua kan? Tidak boleh. Ganti. Pakai apa? Pakai lentera. Karena lentera memerlukan pembakaran pakai O2. Begitu terpapar CO2, mati. Orangnya mati. Kadang-kadang gitu ya. Pakailah sekarang masker. Sekarang gitu ya. Yang dipakai. Oke. Lanjut. Nah itu. Nah ini lahar tadi ya. Ini contohnya dari Merapi. Jadi istilah lahar kamu boleh berbangga ya. Meskipun menimbulkan kerusakan. Tapi istilahnya itu diambil dari Merapi. Laharnya ada dua. Lahar dingin sama lahar panas. Sekali lagi saya ingatkan. Kalau kena sama-sama wassalam. Nggak usah dicoba. Lahar dingin ya itu terjadi setelah berapa bulan gunung apinya meletus. Kemudian ada hujan di puncak Merapi tiba-tiba banjir bandang. Korbannya biasanya lebih banyak. Tapi kalau lahar panas kamu punya danau kawah kemudian keluar bersamaan. Itu biasanya sedikit yang kena. Karena gunung api pada waktu aktif biasanya orang sudah mengungsi. Kecuali kuncen. Biasanya kan gitu kan. Kecuali vulkanolog nggak boleh ikut mengungsi kamu. Nanti kalau gunung api meletus vulkanologinya jangan lari paling kencang. Nggak ada tahu bahayanya yang lari paling depan. Lanjut lagi. Gunung api meletus bisa menimbulkan tsunami. Terutama untuk gunung-gunung yang berada di tengah laut. Seperti Krakatau. Kemudian seperti Una-Una. Kemudian seperti apa lagi yang di Halmahera Gamalama. Kamu pernah membuat tsunami ini nggak pada waktu kamu kecil? Mandi pakai ember cibuknya dibalik-balikin pernah nggak? Oh berarti bahagia kalau pernah. Itu bahagia berarti. Itu parameter gitu ya. Itu tsunami tuh. Buat semut kan yang di pinggir ember. Kita lihat nih. Bahayanya pertama adalah menimbulkan tsunami yang kedua adalah ini. Aliran wudus gembel. itu bisa merembet di atas permukaan air. Jadi kemarin saya ke Krakatau pada waktu Krakatau Festival sama suaminya Ibu Samita, Pak Bambang, sama Pak Mitra Jamal dan beberapa dosen. Saya ingin mengadili bahwa yang membunuh banyak korban di Selat Sunda pada waktu itu 1883 itu bukan hanya tsunami. Tetapi wudus gembelnya ini juga memang kurang ajar saya bilang. Karena dia bisa berjalan di atas air. Wah. Kok bisa ya? Wudus bisa berjalan di atas air. Ini ilmu apalagi? katanya gitu. Kan saya sudah katakan di awal. Aliran piroklasik kita ini kecepatannya berapa? 200 km sampai lebih kan? Kamu pernah enggak pada waktu di pinggir danau kemudian kamu melempar pecahan genteng? Cet, cet, cet. Gitu. Pernah enggak? Di pinggir sungai? Teng, teng. Sampai sana. Kan begitu ya? Tiga pantulan, empat pantulan. Pernah? Pernah? Oh berarti bahagia. Berapa kecepatannya itu? Nyampe 200. Nggak nyampe dong. Nah kalau dia punya kecepatan sampai di atas 200, tegangan permukaan itu ya buat dia jalan tol kan jadinya? Yes. Langsung nyebrang ke sana, ke Lampung, masuk ke ini. Jadi waktu saya mengajar di ITR saya mendapatkan bukti ini nyampe ke sana sejauh lebih dari 40 kilo dari titik pusat erupsinya. Ya. Maka setelah sekian tahun ya 135 tahun kemudian saya mengatakan bahwa harus diadili nih Krakatau. Bukan hanya tsunami-nya yang menyebabkan banyak korban tetapi hudus gembelnya memang jalan-jalan jauh ke daratan gitu ya. Baik lanjut. Nah ini juga menyebabkan sesuatu yang serius. Pada waktu asapnya keluar ini komposisinya macam-macam. Kalau yang keluar SO2 maka yang terjadi panasnya tidak bisa masuk. Satu tahun tidak ada panas itu katanya Tambora kan? Ojerwidot. Apa? Salah ya? Summerwidot. Satu tahun tanpa musim panas kan gitu ya. Kalau letusannya apa namanya Krakatau adalah? Bukan letusan 1883 ya letusan Krakatau yang lebih tua sampai ada bukunya yang namanya Volcanic Winter. Bukan Winter Sonata ya Volcanic Winter. Jadi Winter disebabkan karena aktivitas volcanic. Jadi SO2 ini menghalangi. Tetapi kalau yang keluarnya CO2 ininya bisa masuk panasnya tidak bisa keluar. Nah ini mau pilih. Jadi gas CO2 ini memang saya bisa mengatakan gas CO2 ini berbahaya. Kalau dia lepas apa yang terjadi? menyebabkan efek rumah kaca di sini. Kalau dia tidak lepas kalau lepasnya ke atas jadi CO2 kalau lepasnya di sini bisa menyebabkan orang menjadi keracunan. Kalau tidak lepas magmanya bisa menjadi kental maka letusan eksplosif terjadi. Maka saya berharap dari ITB ada terobosan mahasiswa membuat obat penangkap CO2. Jadi kalau misalkan ini kawah tolong dilempari kapsul begitu CO2-nya supaya ditangkap. Gimana caranya ya? Itu request dari saya kan? enggak tahu ya. Mungkin orang farmasi nanti pikirkan ya. Mungkin semacam menurit begitu. Dimasukin kawahnya tangkap CO2-nya. Itu kan bakterinya yang ditangkap ya. Lanjut lagi. Nah ini yang pertanyaan sering di ini. Bisa atau enggak? Saya jawabannya ya mungkin bisa. Loh oke mungkin juga tidak bisa. Mungkin bisa mungkin iya. Loh Bapak ini gimana jawabannya kok bisa semuanya? Baik sebelum menjawab ini kita lihat dulu. Lanjut. Jadi untuk menjawab apakah bisa mengerti tidak saya perkenalkan sedikit bagaimana cara memprediksi gunung meletus. Ada dua pendekatan. Yang satu namanya short term prediction prediksi jangka pendek itu yang dilakukan oleh pemerintah kita mengamati kegempaan. Gitu ya. Coba berikutnya mungkin slide-nya. Ini ya. mengamati seismisitas melakukan remote sensing apakah visualnya semakin besar atau enggak perutnya semakin besar atau tidak berarti kan diamati visual kan kemudian gasnya diukur ya gasnya intensitasnya semakin bawa atau tidak berarti ada sesuatu yang semakin mendekat atau tidak kan begitu ya kemudian airnya diukur dia kering atau tidak pH-nya berubah atau tidak ini prediksi jangka pendek ini perlu apa enggak? Perlu buat meningkatkan status dari siaga level 1, 2, 3, 4 sampai awas kan tapi problemnya kalau sekarang saya taruh gunung api aktif di sini itu pemahaman orang tidak sama tentang gunung api ada yang mengatakan bagus ya baru lihat gunung api pertama kalinya ada yang begitu kan enggak mau pergi dia ada yang sudah tinggal dari kecil di gunung api dia tahu persis bahayanya artinya apa? tidak mudah memindahkan 700 orang ini apalagi kalau kalian keturunan kuncen semua gitu ya saya yakin dengan leluhur saya bahwa gunung api ini akan baik-baik saja enggak mudah maka prediksi jangka pendek itu memprediksi meningkatan status perlu jelas ya tetapi kadang-kadang harus disertai satu lagi berikutnya adalah namanya prediksi jangka panjang mengetahui interval waktunya jadi sederhananya gunung api mempunyai waktu erupsi dan besaran yang hampir sama seperti halnya kalian makan yang putri makan sehari tiga kali setiap empat jam sekali makannya setengah piring yang laki-laki makannya sehari empat kali gitu ya bisa enggak di luar itu? oh bisa kalau dikasih makan baru selesai makan apa yang terjadi makannya dikit apa banyak? sudah pasti sedikit gitu ya tapi kalau sudah satu minggu gak dikasih makan uh ngamuk piringnya hilang gitu ya semua dimakan ini pun demikian ya jadi kalau interval waktunya belum datang maka kalau dia meletus akan kecil tapi kalau sudah terlewati hati-hati ya jadi long term prediksian itu satu terutama bagus buat gunung api yang letusannya besar ini skala letusan adalah large scale eruption ya FI volcanic explosivity index jadi skala letusan gunung api itu adalah FAI berikutnya long term behavior dari step diagram nah balik dulu nah nanti kita akan test case ya sebelum menjawab yang apa namanya lombok saya akan kasih kasus Agung, Krakato, Fuji jadi saya tidak akan memberikan jawaban secara langsung tetapi setelah diberikan penjelasan ini menurut kalian jadi rinjani potensi apa enggak kan gitu ya jawab sendiri nah itu kuliah baru oke baik yang pertama nah ini ada dikatakan volcanic explosivity index skalanya dari 0 sampai 8 skalanya dari rendah sampai tinggi non-explosif sampai sangat mematikan begitu ya yang diukur biasanya tinggi kolom erupsi berapa volume yang dikeluarkan volume ejectanya sama tinggi kolom erupsi nah yang dikatakan besar itu adalah skala 3 sampai 5 yang ini sudah dikatakan skala yang mematikan jadi kalau gunung apinya skalanya kecil biasanya intensitasnya semakin sering ulangi ya jadi kalau letusannya kecil FAI nya biasanya intensitasnya sering kalau makannya sedikit-sedikit itu namanya nyemil biasanya sering ya kan tapi yang makan besarnya itu jarang makan besar setiap menit itu enggak ada ya 4 jam sekali 3 jam sekali atau 5 jam sekali ini kira-kira demikian pemahamannya kita lihat berikutnya nah lanjut lagi nah apa yang bisa kita pelajari dari sini kalau database gunung api yang baik adalah bisa menghitung antara masa yang dikeluarkan dengan interval waktunya ini yang kita butuhkan untuk mengetahui apakah sebuah gunung itu dalam keadaan kritis atau tidak sebagai contoh ya tangguban perahu interval waktunya 10 tahun sekali jadi kalau sekarang tahun 2018 dia meletus dengan sejumlah volume 1 juta meter kubik maka baru 2028 baru 2038 plus minusnya tentu ada begitu ya ini melihat skala ini jadi tergantung kalau yang diketahui waktunya maka besarannya bisa diprediksi kalau yang diketahui besarannya waktunya bisa diprediksi kamu makan 3 jam sekali maka nanti kalau sekarang udah jam 3 jam yang kedua maka kamu menuju 3 jam yang berikutnya kalau makan kamu akan bisa prediksi kalau 3 jam lagi pasti makannya segitu tidak akan jauh-jauh atau sebaliknya anak ini biasanya makannya 2 piring 2 piring intervalnya akan sama waktunya nah tergantung data yang tersedia apa lanjut nah test case kita lihat kita mencoba menjadi vulkanolog dalam beberapa jam ini kasus agung kita lihat 2017 kemarin kemarin sempat beredar bahwa agung ini akan meletus besar lagi seperti letusan 1843 disertai tsunami dan lain-lain begitu ya saya pernah pada waktu itu diajak diskusi sama masyarakat Bali namanya Amuba Amuba bukan Amuba dalam ini biologi ya Akademisi Muda Bali begitu ya mempertanyakan Pak bagaimana pendapatnya apakah agung akan meletus ya kalau menurut saya lihat ini sebelum letusan 1963 yang besar itu dia sudah istirahat berapa tahun dari 1843 lanjut berikutnya mas dari 1843 ke 163 adalah 120 tahun itu dia tarik nafasnya itu dia sudah menahan marah selama 120 tahun ya sekarang dari 163 sampai 2017 berapa belum setengahnya ya jadi pada waktu di dalam grup itu ditanya jadi bagusnya gimana ya meletus bagus juga sih sekarang ya kan kalau meletus sekarang mungkin energinya akan kecil kan begitu ya kalau gak meletus ya semua orang senang kan begitu ya ini Pak Minjam bagaimana ya itu juga senang saya loh gimana jadi kalau meletus bagus artinya akumulasinya tidak akan sebesar 120 tahun ya dari sini ke sini kalau tidak meletus kan itu yang diharapkan sama kita berarti gak ada masalah kan jadi kalau sekarang yang terjadi ya Agung begitu kan aktif tapi sesekali keluar begitu tidak sampai seini itu itu data dan faktanya begitu ya dalam kesnya Agung kita lihat berikutnya Krakatau ya berapa minggu lalu saya baru kesana ada yang menarik dari ratusan Krakatau kita perhatikan dari intervalnya 2008 2008 2010 2012 2014 2016 rata-ratanya berapa 2 2 tahun kan jadi setiap 2 tahun dia mengeluarkan ini studi riset mahasiswa saya S1 ini ya luar biasa ini bisa menentukan ini erupsinya kemudian tengkat waktunya setiap 2 tahun maka pada waktu 2017 kemarin meletus letusannya tidak sebesar letusan yang sebelumnya sekarang yang ditunggu-tunggu keluar gak Krakatau keluar kalau kamu baca tahun 2008 memang tahunnya Krakatau untuk ulang tahun 2 tahunan berarti kan ya terjadi itu makanya tidak aneh Krakatau sekarang keluar makmanya mengalir kan baik itu kasus Krakatau tapi ini saya ingin sedikit cerita ya ini Krakatau yang besar ini bukan 1883 itu korbannya 36.000 jiwa disini ini jauh lebih besar dari letusan sekarang hampir sekitar 200 bom atom letusannya daya letusnya ini yang menentukan yang dikatakan sebagai vulcanic winter ini adalah disini lebih dasyat daripada letusan tambora lebih dasyat dari samalas tahun 1200 begitu ya jadi diameter yang dihasilkan sekarang kalau kalian nyebrang dari apa namanya Banten kemudian ke Lampung itu yang dilihat adalah kaldera letusan ini 1883 itu cuma 4 kilo yang ini berapa kalderanya ukurannya 50 kilo cuman kalah sama kaldera toba nah belajar dari kasusnya Agung sama Krakato maka kalau orang bertanya jadi kalau si Nabung bagaimana Pak si Nabung sudah berhenti berapa tahun ini pertanyaan yang saya mengerikan ini pertanyaannya buat umum atau saya saintifik si Nabung sudah berapa tahun diserahat 400 tahun kan benar 400 tahun dia tertidur tiba-tiba bangun wah ini energinya kemana kalau kita mau mengatakan pakai pola tangga tadi si Nabung jelas secara akumulasi waktu dan energi dia berbahaya belum lagi dia gaulnya sama siapa sama toba gaulnya kan biasanya kalau kamu bergaul sama teman A dan B itu pasti harusnya cocok karakternya suka belajar belajar yang rumpi main-main pasti akan berbahaya tapi saya boleh berharap dalam kasusnya apa namanya si Nabung karena si Nabung ini setiap tahun itu meletus kayak kelakuannya sudah berubah kayak merapi kan wah setiap hari malah hampir beberapa bulan bocor saya malah senang itu supaya energinya tidak terjadi akumulasi kan ya semoga si Nabung meskipun berada disana sudah istirahat 400 tahun tapi kayak orang merapi lah marahnya dikit-dikit merapi kan kayak orang Jawa pelan-pelan begitu ya si Nabung itu kan kayak orang Sumater keras suaranya pas kebetulan aja gitu ya tapi kan gak bisa jadi ini ya oke lanjut nah ini Fuji yang kalian kenal ya Mon Fuji sebagai ikon di Jepang itu ternyata punya cerita kelam tahun 1707 tepatnya 28 Oktober ya itu ada gempa besar di selatan Tokyo kemudian ke arah Osaka Nagoya Kyoto dan lain-lain apa yang terjadi pada waktu itu ada tiga kantong magma di bawah Fuji semuanya dalam keadaan stabil tetapi penuh semuanya jadi ada tiga gelas ini tetapi penuh kemudian gempa besar terjadi yang terjadi adalah apa ternyata ininya tidak stabil nih ya magma ini pindah ke level yang lebih dangkal akibatnya apa volume dapur magma yang di atas sudah penuh ini tidak bisa lagi diisi kan gimana kalau sudah tidak bisa diisi ya keluar dia erupsi terjadi jadi pernah ya dalam catatan sejarah bahwa gempa bisa menyebabkan letusan gunung berapi makanya tidak salah orang yang bertanya jadi kasusnya Rinjani bagaimana berapa kali Rinjani gak sekali diajar gempa lombok itu kan ratusan gitu kan ya kita lihat berikutnya kasus Rinjani ini ada lima gempa yang signifikan yang saya masuk signifikan ini yang skalanya di atas lima magnitudenya yang di bawah itu jangan ditanya banyak banget gitu gempa pembukaan 6,4 disusul kemudian gempa pertama 7 disusul lagi 2 kemudian gempa-gempa susulnya ada 5,9 6,3 ini tercatat sampai baru awal-awal apa namanya September kemarin gimana harapan kita terhadap Rinjani ini banyak yang mengkhawatirkan kenapa Rinjani mengkhawatirkan disana sudah gempa berkali-kali begitu ya secara fisik sudah rusak bangunan secara pesikis juga orang-orang disana kemudian mengalami traumatik kalau tambah Rinjani itu bisa selesai ini kita lihat ya dari tahun datanya yang tercatat dari tahun 19,5 19,4 6,6 9,4 jadi yang saya rata-ratakan kita punya rata-rata 26,3 tahun jadi kalau letusan besar adalah terakhir tahun 19,4 maka menurut kalian gitu ya 2018 ini bagaimana kondisinya sudah waktunya apa belum sudah waktunya apa belum kalau waktunya 26 tahun terakhir 19,4 berarti harusnya 26 tahun berikutnya kan berapa itu 2020 benar ini kemungkinan besar Rinjani baru akan keluar dari selimutnya kan begitu ya belum tentu bangun kenapa karena diantara 19,4 sampai 2004 sama 2009 sudah ada letusan kecil yang sudah mengurangi akumulasi energinya gitu ya nah kira-kira begitu ya nah tapi tetap karena letusan gunung api itu ada yang bisa diprediksi ada yang tidak kemudian sangat sedikitnya jumlah peneliti gunung api di Indonesia begitu ya dibandingkan yang di Jepang harusnya 1 banding 10 1 gunung 10 peneliti itu saja masih kecolongan ya maka gunung api ini bukan kelompok studi yang favorit di geologi ya orang rata-rata studinya banyaknya kemigas ya gajinya besar kerja di kantor kalau di gunung gak ada gunung yang di kantor gitu kan ya kamu harus ke lapangan gunung gak ada yang datar udah pasti kecuali gunung sehari saya bilang belum lagi resikonya tapi sejak kejadian gempa bumi kemudian ada tsunami minyak dan oil and gas rada turun gitu ya saya rada bersyukur bukan mensyukuri ya bersyukur akhirnya ini gunung api itu rada naik sedikit derajatnya begitu ya orang mulai menyukai tapi tetap itu susah sekali mencari mahasiswa ya 1 tahun saya bisa dapat 1 aja sudah ini jadi pertama kali saya balik ke Indonesia itu baru 1 tahun kemudian saya mendapatkan mahasiswa yang mau studi itu pun mahasiswa S2 sekarang sudah S3 ada dokter ada disini juga Pak Idam ya jadi kalau di gunung api di Jawa ada 35 maka pada waktu itu cita-cita saya sederhana sebelum saya pensiun 35 tahun kemudian gunung api di Jawa itu harus diteliti sama orang Indonesia udah sederhana aja ya maka yang saya lakukan sekarang adalah berikutnya berikutnya satu langkah lagi dulu gak ada ini gunungnya rame peneliti Indonesia gak ada tapi Alhamdulillah dalam 2008 dari 2012 ternyata saya sudah hampir punya 30 tadinya saya pikir cuma kecepatannya 1 baik sebagai penutup begitu ya saya ambil kuotnya Pak Habibie ini jadi kalau bukan kita yang ngurusin gunung api udah gak ada harapan aja makanya saya begitu begitu dikasih berbicara di depan kalian 700 orang 800 orang semoga ada yang teracuni mengurusi ini ya dari sisi apanya lah dari sisi pariwisatanya sisi ekosistemnya sisi bisnisnya dan lain-lain baik berikutnya baik terima kasih ya ini saya ambil fotonya di kawai jen ini belakang adalah blue fire jadi saya gambarkan gunung api itu kalau saya menggambarkan gunung api itu menyentuh sukma begitu ya cantik ketika istirahat mengagumkan ketika erupsi berdesis bergemuruh mengeluarkan bau belerang kemudian panasnya dimanfaatkan dikonsumsi sebagai tempat tinggalnya Dewa dan Dewi baik terima kasih ya baik terima kasih kepada Pak Mirzam sekarang sesi tanya jawab seperti biasa saya buka dengan satu dua tiga pertanyaan satu dua satu lagi ujung sana oke dua dulu ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya perkenalkan Bapak nama saya Gilang dari teknik dirgantara angkatan 2015 teknik dirgantara Pak ya Gilang Farhan ya Gilang Pak ya Pak jadi sebenarnya aku mau bertanya nih Pak sebenarnya ada gak sih daripada kita kita ngelihat bahwasannya kita khawatir gunung api erupsi kita ngebuat gunung api itu kita rekayasa supaya supaya energinya tuh keluarnya pelan-pelan jadi akumulatif tadi tuh gak ada jadi semacam kayak volcanic engineering apakah seperti itu ada atau tidak terima kasih Pak ya perkenalkan nama saya Keinda dari teknik telekomunikasi Keinda ya dari teknik telekomunikasi 2014 saya ingin bertanya tadi kan disinggung juga kalau misalnya typhoon itu dapat menyebabkan gunung api meletus bagaimana dengan gempa kalau kan seperti yang baru-baru ini di Jepang di daerah Kanto kan baru aja typhoon dan setelah itu di daerah Hokkaido tiba-tiba ada gempa di waktu yang sangat dekat apakah itu sebenarnya bisa dibilang itu berhubungan atau tidak terima kasih baik ada dua pertanyaan tadi langsung dijawab Pak Mirzam dua-duanya baik Pak Ferry baik yang pertanyaan yang pertama ya dari Mas Jilan tadi bisa gak kita melakukan rekayasa sehingga efek dari sebuah tuletusan gunung api itu bisa diminimalisir begitu ya pernah kita coba pada waktu itu di Galunggung gitu ya jadi Galunggung itu punya Danau Kawah begitu ya yang kita khawatirkan adalah kemudian kalau itu bukaan dari Galunggung adalah langsung ke arah Tasik volume Danau Kawah yang cukup banyak di sana itu akan meluap dengan tiba-tiba akan menimbulkan lahar yang mematikan ke arah Tasik nah berikutnya apa yang langkah ini dibuat membuat tanah membuat terowongan sehingga volumenya tidak akan pernah menjadi penuh kalau kelebihan dari sana dia akan keluar dengan sendirinya ya jadi dalam case ini gunung api kadang-kadang perlu dibuatkan secara apa namanya buatan jalur keluarnya sehingga bisa meminimalisir tetapi di dalam kasus yang lain dia sudah dengan kearifan lokalnya mengeluarkan dengan sendirinya contoh kasus Ijen ya kasus di Ijen itu adalah salah satu gunung api dengan PH paling asam di dunia PH nya adalah 0 sampai di bawah 1 maka sungainya saja yang namanya itu adalah Banyu Pahit saya belum pernah nyoba sih gitu ya tapi kalau saya kesana saya selalu membawa palu geologi yang karatan setiap saya sedang menjelaskan mahasiswa saya celupin palunya begitu diangkat langsung jadi palu baru gitu kan nah itu di dalam kasus Ijen dia ada bocoran yang kemudian airnya itu mengalir dengan sendirinya jadi artinya sudah secara natural dia keluar sedikit demi sedikit jadi itu dalam kasusnya Galunggung yang dibuat dalam kasusnya Ijen dia yang dibuat secara alami oleh gunungnya ya tentu ada pemikiran ide bisa enggak supaya akumulasi gasnya sudah ada beberapa yang demikian ya di di bor begitu supaya dikasih semacam cerobong sehingga pressernya dia tidak bertambah sederhananya kayak panci peres kan dikasih keluar dikit-dikit kalau enggak meledak nanti itu ya keluar dikit-dikit itu maksud untuk manajus itu sudah kita lakukan begitu mas Jilan ya keindah begini ya tadi dalam yang kita diskusikan apakah bisa menyebabkan diri jani meletus atau tidak karena lombok itu silahkan disimpulkan sendiri tetapi saya mau beri contoh lain kasus agung beberapa waktu lalu jadi saya tidak mau bawa kasus ke Jepang nanti kalian tinggal yang bisa jawab sendiri pernah tiba-tiba agung itu meletus 20 menit kemudian padahal yang terjadi adalah 20 menit sebelum letusan itu ada gempa vulkanik di utara atau di selatan agung kalau tidak salah pada waktu pada waktu bulan Agustus setelah saya amati begitu ya ternyata dari kenampakan fisiknya produk asap atau abu vulkaniknya itu mencirikan bahwa ini letusan ini ditrigger oleh gempa yang terjadi 20 menit sebelumnya apa cirinya ya letusannya pada waktu itu begitu eksplosif tanpa material hanya isinya abu saja berwarna putih artinya peningkatan tekanan tiba-tiba yang diakomodir oleh penambahan gas tanpa keluar sesuatu yang cair sama sesuatu keluar yang padat yang cair lava yang padatnya batu itu yang terjadi di Agung saya agak bingung pak analoginya begini kamu jawab pada diri masing-masing pernahkah kamu melakukan senam akrobatik atau berolahraga terlalu ekstrim tiba-tiba kamu mengeluarkan gas tidak sengaja jawab saja sendiri ya itu karena perubahan tekanan tiba-tiba tidak ada fasa yang lain kecuali gas yang keluar begitu kira-kira kasusnya Agung itu demikian nanti pada beberapa kasus yang di Jepang atau tempat lain ketika ada gempa men-trigger itu bisa terjadi berikutnya bisa terjadi berapa bulan kemudian tergantung seberapa kosong wadah itu disana ya kalau ternyata wadahnya masih kosong ya dampaknya tidak ada mungkin yang kayak kasusnya di Jani tadi begitu Kenda ya baik cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan silakan masih ada waktu sebentar yang Kenda dulu tadi mungkin garis bawain aja tadi sebenarnya yang saya tanyain itu kalau misalnya typhoon itu mempengaruhi gunung berapi meletus apa typhoon itu bakal mempengaruhi gempa bumi typhoon itu akan mempengaruhi apa terjadinya gempa bumi apakah bisa mempengaruhi typhoon bisa mempengaruhi gempa bumi iya kan tadi dijelaskan typhoon bisa mengakibatkan gunung berapi meletus begini ya suatu fenomena geologi bisa berdampak terhadap fenomena geologi ikutannya tidak hanya typhoon tidak ada gempa bumi tidak hanya pasang surut tidak hanya gerhana dan lain bisa menyebabkan berikutnya kenapa pasang surut bisa menibulkan gempa kenapa typhoon bisa menibulkan gempa jarang sekali ya memang belum ada catatan tapi kurang lebih begini kalau semua kondisi kita dalam keadaan kritis begitu ya kamu habis berolahraga terlalu ekstrim kemudian tulangnya retak begitu ya biasanya kerasanya nyeri kan begitu ya kemudian diurut kan begitu ya benar ya apa yang terjadi bisa sembuh bisa patah itu kejadian di mahasiswa saya sudah kritis tadinya diurut biar diperbaiki ternyata tekanannya terlalu berlebihan maka bisa patah saya belum pernah mendapatkan catatan secara saintifik begitu ya bahwa typhoon men-trigger suatu gempa tapi kalau typhoon men-trigger letusan gunung api berbanyak catatannya tapi indirect mungkin bisa ya jadi typhoon yang kecepatannya tinggi itu menekan harusnya bisa men-trigger menyebabkan jadi ketidakstabilan mungkin gempa vulkanik mungkin lebih tepat daripada gempa tektonik kan begini ya kalau kita mempunyai pasang purnama apa yang terjadi air laut naik atau turun naik pasti namanya pasang purnama karena ketarik gravitasi bulan airnya naik kalau kita punya magma di dalam dapur magma begini dia cairan atau padatan cair dia pun akan merespon dia jadi kalau di permukaan dia ketarik ini pun akan ketarik mungkin indirect bisa menyebabkan efek begitu gitu kenda ya tadi sebelumnya juga sepertinya ingin bertanya lebih lanjut ya silahkan ya pak tadi kan udah dinyatakan bahwasannya rekayasa volcanic engineering itu ada pak sebenarnya kalau gitu apakah itu telah berhasil dilaksanakan kalau memang ada itu sebutan cabang keilmuannya itu apa istilahnya pak teknologinya apa sistemnya itu seperti apa pak terima kasih begini dilannya ada diaplikasikan meskipun berhasil tidak di semua gunung karena apa ini berkaitan dengan perizinan regulasi dan lain-lain makanya pentingnya saya berbicara di depan kalian saya pernah mengusulkan beberapa ide sederhana untuk mereduksi kerugian akibat letusan gunung berapi tapi jawabannya begini mohon maaf ya karena saya katakan letusan atau bencana geologi itu terjadinya intervalnya tadi ada yang 10 tahun ada yang 120 tahun benar kan kasus agung 120 tahun kasusnya Rinjani 26 tahun maka ketika saya mengusulkan itu pada waktu itu apa selama saya jadi pemimpin disini pak aman saja pak ya jelas aman saja bapak baru satu periode kan gunungnya menurutnya 120 tahun sekali bapak belum lahir mungkin begitu ya nah ini susah ini jadi saya perlu bantuan orang-orang yang melakukan pendekatan itu kalau dari keilmuan jelas mungkin ya orang sipil harus masuk membuat infrastruktur yang sedemikian rupa begitu ya orang yang keahliannya geologi teknik begitu ya tapi pada belumnya itu jadi kenapa tidak banyak dikembangkan karena terbentur skala waktu geologi itu letusannya ribuan sampai jutaan tahun letusan toba yang besar itu 75 ribu tahun yang lalu dimana kita Indonesia belum ada negaranya kan nanti toba akan memutus lagi gimana nih mengatakannya itu kesulitan kita ya bahwa yang berkaitan dengan infrastruktur jelas orang tata kota perlu begitu ya planologi orang sipil juga perlu sekarang kalau kalian jalan ke Jawa Timur di Ijen itu akan dibuat kereta gantung dari tempat pendakian sampai puncak yang jadi pertanyaan saya sebagai geolog adalah itu kawahnya itu dano nya PH nya mendekati 0 bahannya gak boleh plastik yang KW atau besi yang KW nanti bereaksi apa gak berapa lama itu udah bukan keilmuan saya udah jelas orang material yang harus berbicara yang tidak bereaksi dengan asam tapi semakin kuat 4 kali kan begitu ya ide-idenya baik Jilan itu sementara nanti kalau masih kamu boleh datang ke ruangan saya oke selanjutnya silahkan pertanyaan belakang satu kemudian dua di tengah satu di ujung sebelah sana baju biru silahkan maju ke depan oke ini empat yang keempat masih cukup waktu kita beliau lagi ngehit ya sekarang Pak Mirzam ini cuman fotonya agak susah tadi aja foto terakhir yang kelihatan mukanya gitu kan silahkan Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan saya Nadia Nurul NIM 114-15016 dari Rekayasa Pertanian dari Rekayasa Pertanian dari mana? Rekayasa Pertanian pertanyaan saya kan saya sering dengar bahwa kalau setelah letusan gunung berapi itu tanah di sekitar gunung tersebut itu menjadi subur ya Pak nah apakah hal tersebut benar lalu apa yang membuat tanah tersebut jadi subur apakah abu yang dikeluarkan dari gunung api atau laharnya kah atau apanya terus kira-kira butuh waktu yang berapa lama agar si abu atau lahar yang dikeluarkan dari gunung api tersebut bisa menyuburkan tanah tersebut udah ada udah ada studinya atau belum sekian itu saja terima kasih oke baik selanjutnya yang kedua sepertinya saya tunjuk yang ini ya tadi silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Firman Ramadhani dari Teknik Mesin Firman Ramadhani Firman Ramadhani Teknik Mesin 2016 NIM-nya 13116 120 saya punya dua pertanyaan Pak pertama ketika gunung berapi meletus itu kan menumpahkan material-material yang tidak sedikit ya Pak ya dan ketika melompatkan melontarkan material tersebut terkadang material-material yang dilontarkan itu merupakan material-material yang berharga Pak yang saya tanyakan disini ada gak sih Pak studi yang mempelajari atau memperkirakan potensi material yang dilontarkan oleh material-material dari gunung berapi gitu loh Pak soalnya kan kita lihat sendiri kalau gunung berapi di Indonesia banyak dan ketika kita tahu potensi-potensi tersebut itu bakal sangat-sangat membantu perekonomian Indonesia terus pertanyaan kedua saya saya pernah dengar Pak kalau gunung berapi itu bisa tumbuh ya Pak ya termasuk bisa tumbuh dalam artian gunung berapi itu bisa bertambah tinggi dan sebagainya yang saya ingin tanyakan Pak kenapa suatu gunung berapi itu bisa bertambah dalam artian bertambah tinggi dan bertambah besar sedangkan gunung berapi yang lain itu tidak salah satu contoh yang gunung berapi tumbuh itu kan anak Rakatau ya Pak ya asalnya kan tidak setinggi sekarang tapi sekarang udah terus bertambah setiap tahunnya nah yang ingin tanyakan kenapa suatu gunung berapi itu bisa bertambah tumbuh sedangkan Gunung Merapi lain tidak gitu lho. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Silahkan masnya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya itu Randy dari TNI Metalurgi. Saya ingin bertanya, tidak terlalu berhubungan dengan bidang keilmuan bapak sih, tapi menurut jawaban bapak tadi, bahwa bapak itu terhalang regulasi. Terhalang regulasi. Daya gravitasi? Terhalang regulasi. Terhalang regulasi, oke sorry. Apakah bapak sebagai akademisi ataupun praktisi hanya mempunyai kemampuan sebatas untuk memperkirakan letusan gunung api dan kenapa bapak tidak punya, bahkan bapak diminta untuk meneliti sebagai fultanolog. Kenapa bapak sendiri harus minta ke kita, kenapa bapak tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara sendiri kepada pemerintah pusat? Terima kasih. Selamat siang Pak. Pak, perkenalkan saya, saya Siaudimah Fira, hatudahatu 15.042. Yang mau saya tanyakan kan, kalau tadi kita sudah meninjau dari sisi hazard yang akan ditimbulkan dari keberadaan gunung api. Nah karena saya dari jurusan pertambangan bisa dijelaskan sedikit tentang unsur-unsur yang bakal timbul, yang bisa dimanfaatkan untuk sekiranya selaras dengan pertanyaan teman-teman di sebelah tadi untuk menambah ke ekonomi bangsa misalnya kayak untuk potensi untuk dapat ditambang. Terus Pak, pertanyaan saya selanjutnya. Tadi sebelum kelas SG ini saya ada kelas yang disitu bapaknya menjelaskan bahwa ketika gunung akan ada tekanan yang dari bawah, tapi ketika mau sampai ke permukaan, tekanannya itu habis sehingga tidak sampai mengeluarkan kayak lahar yang kayak gitu-gitu. Yang mau saya tanyakan, saya masih gak ngerti kenapa tekanan itu bisa habis di tengah jalan sampai sebelum keluar. Sekian aja. Baik, terima kasih. Baik, yang... Oke, yang pertama tadi... Perlu waktu berapa lama ya? Perlu waktu berapa lama? Baik, yang pertama kalau tidak salah tadi saudari Nadia ya? Benar. Nah ini menanyakan tentang kesuburan di sekitar gunung berapi. Saya harus klarifikasi dulu nih ya. Jadi pada waktu terjadi erupsi gunung berapi, itu tidak serta-merta kayak kita menabur pupuk. Ingat ya. Jadi kalau letusan gunung api terjadi, itu bukan kayak kita nebar pupuk oreha begini, tumbuh tanaman jadi subur semua, gak begitu. Karena tadi sudah digambarkan yang keluar adalah gas-gas tertentu. Ada SO2, ada CO2. Ketika bereaksi dengan air akan menjadi asam kuat maupun asam lemah. Jadi yang terjadi adalah apa sebenarnya? Tidak langsung menyuburkan, tetapi kemudian vegetasi pada level yang ada di permukaan pada waktu itu, itu mati dulu pertama kali. Ya kan? Karena asamnya. Berikutnya, yang tersisa, akumulasi dari itu baru menyuburkan. Itu yang benar tuh. Jadi kalau habis letusan, diguntur, yang kamu orang garut begitu, ada gak tanaman di atas lerengnya itu di Cipanas? Gak ada. Mati malah. Iya kan? Sinabung? Gak ada juga. Temperaturnya terlalu tinggi, asamnya terlalu tinggi, begitu ya. Tetapi sesaat kemudian, baru dia tumbuh. Nah, ya. Jadi itu sebagai penyebabnya. Kemudian kalau ditanyakan berapa lama, ini tergantung dari jenis vegetasinya yang tumbuh akan ini. Tetapi kalau secara geologi, pembentukan tanah sendiri, pembentukan tanah sendiri secara geologi itu, kalau kamu punya batu, kemudian berubah menjadi tanah, itu rata-rata dari berbagai jenis batuan yang ada di bumi, itu sekitar 2000 tahun baru terbentuk. Tapi kan gak begitu ya, gunung meletus gitu, mungkin nanti musim tahun berikutnya sudah tumbuh. Yang saya bicara adalah pembentukan tanahnya. Jadi kalau pembentukan kesuburannya tergantung dari vegetasinya yang tumbuh adalah seperti apa. Begitu Nadia ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari firman sama siapa yang terakhir tadi mbak siapa ya? Nah, tentang yang dari tambang tadi, tentang unsur-unsur atau material apa. Banyak hal sebenarnya ya. Banyak hal sebenarnya, tidak hanya materialnya, tetapi potensinya. Nah, begitu ya. Jadi kalau gunung api itu dulu tidak banyak dilirik orang, tapi sekarang sudah tidak hanya sekedar dimanfaatkan buat pemanfaatan geotermal. Ada buat geowisata, terutama setelah beberapa film itu mengambil latar belakangnya di gunung api kan. Kemudian tidak hanya diambil buat geotermal, tapi juga buat bahan mineral ekonomis. Sebagai contoh ya, jadi kalau gunung api itu yang aktif adalah sekarang mengeluarkan tadi lava, lahar, piroklastik, tetapi ketika gunung api itu sudah menjadi fosil, itu akumulasi-akumulasi mineral ekonomis yang kita cari, ada emas, perak, dan lain-lain itu salah satunya, rootnya ya ada di bawah gunung api. Tergantung. Kalau gunung apinya masih ada, mungkin yang dimanfaatkan bahan galian chain, entah andesitnya, lavanya, pasirnya dimerapi, tetapi kalau yang itu sudah tidak ada tererosi, maka bagian yang lebih dalamnya. Mineralnya ekonomis, precious metal atau base metal bisa diambil. Nah masih berkaitan dengan itu, kenapa satu tubuh gunung api ada yang tumbuh, ada yang tidak. Selama gunung apinya masih aktif, begitu ya, maka selama itu juga terjadi produksi magma yang ada di bawahnya. Kecepatan setiap gunung mengeluarkan magma dari bawah ke permukaan tergantung berapa volume masing-masing dapur magmanya, berapa kecepatan produksinya. Ada konveksi yang mampu menghasilkan baju seminggu 20, ada yang menghasilkan 5, ada yang cuma 1, kenapa begitu? Tergantung mesinnya. Dalam hal ini, kalau gunung api tergantung jalannya. Jalannya ada, tinggal lewat, volume-nya banyak ya akan besar demikian. Berarti dari sana, kalau kita melihat satu pertumbuhan yang sangat aktif sekali, contohnya Krakato, berarti produksi magma-nya di sana besar-besaran dibandingkan tempat yang lain. Baik, kemudian tadi pertanyaan yang menarik dari Mas Randy, jadi kenapa Bapak meminta ke kita semua begitu? Jadi sebenarnya, begini, pada waktu kemarin di dalam surat pengganti itu ya, Pak Wiranto digantikan sama Mirjam Abdurrahman, Vulkanolog dari ITB. Saya sebenarnya ada beban dikasih label Vulkanolog. Karena definisinya Vulkanolog adalah orang yang mempelajari tentang gunung api dari berbagai aspek. Nah, itu ya, dari berbagai aspek. Bisa geologinya, geofisikanya, pertambangan, kimia, tata kota, wisata, dan lain-lain. Jadi saya mengatakan sebenarnya geolog yang mempelajari gunung api. Nah, karena bidangnya sedemikian luas, maka begitu, untuk yang saya lakukan terakhir menampilkan peta itu tadi saja, data dasar peta gunung api kita belum beres. Begitu ya? Jadi saya memerlukan untuk meraih kebijakan, itu jelas, sudah bukan untuk poksi saya ya. Harus mengatur. Jadi saya hanya bisa memberikan masukan, begini kondisinya, bagaimana prediksi bahayanya, begitu ya. Tapi untuk tata kota, saya hanya mengatakan ini berbahaya, ini tidak. Yang mendesain, ya silahkan, orang dari planologi bangunannya seperti apa, orang arsitek sama sipil, mungkin perlu masuk. Nah, yang terakhir nih, kalau tidak salah pertanyaan terakhir itu, kenapa sudah aktif, tiba-tiba tidak meletus. Begitu kan ya Pak Ferry ya? Kenapa energinya bisa habis? Begitu ya? Jadi sebuah gunung api yang batuk-batuk, itu belum tentu, kemudian dia erupsi ya? Seperti halnya sama, kamu keselak, belum tentu, kemudian kamu harus muntah. Kamu sakit purut, belum tentu, harus mengeluarkan sesuatu. Kenapa? Masih bisa ditahan. Energinya tidak habis, kenapa? Ternyata sudah sembuh dengan sendirinya. Kondisinya mencapai kestabilan, tetapi intinya satu tetap, ketika erupsi tidak terjadi, artinya, kondisi di dalam ininya masih kosong, belum penuh ya? Sehingga dia bisa mengakomodir. Begitu kira-kira ya? Silahkan Pak Ferry. Saya kira cukup ya, untuk sesi tanya-jawab hari ini. Kalau saya simpulkan, nanti kalian tidak buat resume, jadi silahkan dibuat resume-nya. Dibuat resume-nya, kemudian rekan-rekan tadi, atau mahasiswa tadi yang menunjukkan pertanyaan, silahkan tambahkan poin pertanyaan di tiap-tiap absennya, sehingga nanti jadi pertimbangan kita untuk menambahkan poin penilaian. Dan berikutnya adalah, nanti hari Sabtu, kita ada kuliah istimewa general, yang pasti adalah FGB. FGB, kita hari Sabtu ya? Oke, baik. Ralat, tidak jadi. Tapi jangan dulu berhura-hura ya, mungkin ada yang lain penggantinya. Tapi kita belum menjanjikan. Mungkin salah seorang menteri akan hadir hari Sabtu. Tapi tunggu saja pengumuman dari LK. Jadi tolong nanti diikuti. Bagaimana? Paling telat hari Jumat. Ya? Paling telat hari Jumat. Oke, saya kira itu. Terima kasih kepada Ibu Samita, yang berkenan hadir dan buka hari ini, Bu Gantina, sebagai Sekretaris LK, dan juga dosen pengampu, serta Pak Mirzam. Kita berikan aplaus kepada Pak Mirzam dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan Anda datang ke gedung geologi lantai 1. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pemberian cindramata kepada pembicara yang akan diserahkan oleh Direktur Humas dan alumni ITB. Kepada Dr. Randa Samita Dewi Jayanti, kami silakan. Terima kasih.